Terdapat beberapa tanaman unik dan aneh di berbagai dunia. Di antaranya ada tanaman pemakan daging, atau biasa disebut tumbuhan karnivora. Kali ini Willispedia akan membahas tanaman pemakan daging yang perlu kalian ketahui. Biasanya, tanaman ini berbentuk sangat cantik dan indah, yang berfungsi untuk menarik mangsanya. Alih-alih mendapatkan nutrisi dari tanah seperti tumbuhan normal, tumbuhan karnivora berevolusi untuk menjebak dan melarutkan serangga. Tumbuhan karnivora juga memperoleh energi dari matahari melalui fotosintesis, tetapi sangat berbeda dari semua kehidupan tanaman lain. Berikut ini adalah tumbuhan pemakan serangga yang perlu kamu ketahui. Sandew Sandew, atau Drosera capensis, merupakan salah satu jenis tanaman karnivora terbesar. Karena, ada hampir 200 spesies yang teridentifikasi. Tumbuhan ini ditutupi tentakel berwarna cerah yang mengeluarkan lendir sangat lengket. Ketika serangga menyentuh salah satunya, ia akan terperangkap, dan tanaman akan bereaksi secara fisik untuk menangkap serangga. Pencernaan tumbuhan ini bisa memakan waktu hingga 6 jam. Setelah selesai, Sandew akan membuka diri untuk menunggu mangsa selanjutnya. Venus Flytrap Venus Flytrap, atau tanaman penangkap lalat Venus, merupakan yang paling terkenal di antara tumbuhan karnivora lainnya. Tanaman ini termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan, dan banyak diperjual belikan. Venus Flytrap berasal dari lahan basah subtropis di Bantai Timur Amerika Serikat, di California Utara dan California Selatan. Tanaman ini memiliki mekanisme perangkap yang unik. Terdiri dari struktur perangkap yang dibentuk oleh bagian daun tumbuhan, yang memiliki rambut pemicu di sepanjang sisinya. Saat serangga hinggap di tengah, atau menyentuh salah satu bulu, tanaman akan bereaksi dengan menutup daunnya. Kantong Semar Tanaman Kantong Semar ini berbentuk seperti cawan atau cangkir, dan banyak ditemukan di daerah-daerah tropis seperti Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Kantong Semar punya nama lain cawan monyet. Dinamai demikian, karena monyet sering terlihat meminum air dari tanaman tersebut saat hujan turun. Tanaman ini memiliki daun menyerupai kantong yang dapat menampung air hingga 1 liter. Selain untuk persediaan air, cawan pada tanaman ini juga berfungsi mengumpulkan serangga dan sebagai tempat pencernaan makanan. Butterwood Butterwood adalah spesies tanaman carnivora tropis yang banyak ditemukan di wilayah Meksiko. Tumbuhan ini memiliki bunga berwarna-warni, yang paling sering berwarna ungu, tetapi terlihat dalam nuansa biru muda, terkadang berwarna putih. Daun tanaman digunakan dalam aktivitas carnivora, karena dilapisi dengan lendir lengket yang dikeluarkan dari trikoma. Serangga akan tertarik pada tanaman, dan ketika serangga hingga daun, mereka terperangkap dalam sekresi lengket. Kemudian, Butterwood akan mencerna untuk mendapatkan nutrisi. Drosera Tumbuhan pemakan serangga drosera, ini juga dikenal sebagai sande, atau embun matahari, karena permukaannya memang sering mengeluarkan embun, terutama pada saat kondisi udara lembab. Drosera memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 1 cm hingga 100 cm. Bagian tubuhnya menyerupai tentakel yang dilekapi dengan cairan lengket. Tentakelnya yang berwarna merah, berfungsi untuk menangkap sekaligus mencerna serangga. Meskipun terkesan menyeramkan, tumbuhan pemakan serangga di atas tidak berbahaya bagi manusia. Pasalnya, mereka hanya memakan dan memangsa serangga. Untuk beberapa tumbuhan seperti Venus Flytrap, saat kamu mendekatkan jari ke bagian daunnya, mereka mungkin akan menutup jarimu, tapi kamu bisa melepasnya dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.